Intro Inilah kedua pelaku pembuat atau pengedar uang palsu berhasil diringkus pedugas portres pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kedua pelaku masing-masing, Benny 48 tahun dan Yusuf 26 tahun, warga Medan Sumatera Utara ini ditangkap di kawasan Gedung Cowek, Surabaya saat menemui pembeli uang palsu hasil cetakannya. Tersangka Benny mantan salesman sekaligus otak pembuat uang palsu ini memasarkan uang palsu melalui media sosial Facebook dan grup-grup pesugian. Dengan nilai tukar 1,3 juta uang asli dapat 3 juta uang palsu. Yang mengaku nekat menggandakan dan mengedarkan uang palsu lantaran desakan ekonomi karena sudah 1 tahun lebih tinggal di Surabaya. Namun tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mas, tadi belum dijawab mas. Setelah mengalami proses hukum ini, ada efek jarang gak? Sangat jarang, Pak. Itu ya. Mas. Janinnya tak pegang loh mas ya. Iya, Pak. Mas, uang ini sudah berhasil dibelajarkan apa aja? Saya kurang tahu, soalnya hanya dipergunakan untuk jual-beli pelan aja. Secara manual dia grenjeng. Jadi makanya pembuatannya secara kasar. Terlihat sangat kasar sekali. Ini grenjengnya rokok. Dari grenjeng rokok. Ditempelin sendiri. Kemudian cara mengedarkannya, tadi sudah sampaikan sama tersangka sendiri bahwa dia masuk di dalam salah satu akun Facebook, ya. Pesugihan. Kemudian menawarkannya dia 1 banding 3 dengan kode. Ya, kodenya 1 banding 3. Artinya kalau dia menjual 1 juta, adalah mata uang rupiahnya adalah, diberikannya adalah 3 juta. Seperti itu. Dan peredarannya sudah seluruh Indonesia, rekan-rekan, ya. Jadi ada yang sudah pembesannya, ada dari Medan, Palembang, kemudian Bali, Bandung, kemudian wilayah Jawa Timur, ya. Ada di daerah Madura, Mojokerto, kemudian seputaran di Jawa Timur. Dari tangan kedua pelaku pengendar uang palsu ini, polisi menyita barang bukti berupa upal 20 juta rupiah. Kertas konkordil yang sudah dicetak dan printer. Kedua tersangka terancam jeratan pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang RI nomor 7 tahun 2011. Tentang mata uang atau pasal 245 AUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!